Gojo Verus Makima, siapa yang menang? Youtuber Dead Battle bikin video animasi tentang Gojo Verus Makima guys Dan ya, cukup sengit Kita tahu Gojo Satoru itu karakter terkuat di verse-nya, yaitu puncak jujutsu Dan dia pada dasarnya bisa ngalahin siapa aja kecuali... Hmm, suku naik guys ya Mata Six Eyes dan teknik limitless dia ngebuat dia hampir tidak bisa disentuh Apalagi kalau Infinity-nya Afti Nah, kalau Makima kita tahu dia itu sebenarnya Control Devil Salah satu dari empat Devil terkuat di Chainsaw Man Dan emang kekuatannya rada ngangotak ya guys ya Kayak kontrak dia dengan masyarakat Jepang ketika ada luka kena badan Makima Malah warga Jepang random yang ngerasain Misal Makima meredah, dia bakal regenerasi dan demik aslinya pindah ke warga Jepang random dan dia meredah guys Belum lagi kemampuan lainnya kayak pistol jernya yang bukan proyektil dan langsung kena ke target Dan pertarungannya endingnya kayak gini guys Main expansion Unlimited point Dan iya Gojo tetap menang Meski Infinity-nya bisa ditembus Gojo tetap punya reverse curse teknik Dan Makima gak punya perlindungan kalau ngelawan domainnya Gojo Dan akhirnya Gojo menang guys Dimana kalian Apakah Makima sebenarnya harusnya menang Atau emang udah akurat hasilnya? Comment di bawah Terima kasih telah menang Terima kasih telah menonton